hahahaha ini versi origin, jadi batman nya gak ada kemana? ini batman nya ada disini guys pacar kita ya kamu mau? esok aja iron aja jadi batman nya adalah musuh besar atau nemesis dari joker iya bener banget bebuyutan banget soalnya tapi yang ini bukan yang tactical suit nya kalau ini yang versi menuju yang biasa dan yang spesialnya yang ini tuh ada mukanya Bruce Wayne jadi handscope wah cakep dong bisa diliat iya kayaknya kita udah lama banget ya apa? gak ini gak review unboxing ini hot toys hot toys jadi agak cambung ya? kamu sih ngajakinnya, wibu mula kan temen-temen juga pada wibu aku aja kali-kali kita nih hot toys excited juga nih aku yuk langsung buka aja first one ya guys jadi ini dia semua aksesoris yang kita dapetin ya dan karena kita itu unboxing nya yang versi deluxe version jadi dapetnya ini nih stand based diorama nya jadi kalau yang ini tuh bagus banget ada si kroco nya dari Stephen Wolf atau Alien yang dikaliin sama Bruce Wayne yang udah inalilahi disini terus ada detail-detail batu juga disini ya keren lah pokoknya Maya ini stand based terbaik lah karena kalau yang versi biasa cuma kotak gitu tuh sip terus kita juga dapet ini aligator senjata dari si Alien ini tapi sebenernya si senjatanya ini juga bisa dipakai sama Batman atau disimpen doang disini garis gitu gaya-gayaan aja ya iya jadi makin keren gitu si diorama iya dong nah terus kita juga dapet ini ya dua pasang tangan sama dua tangan ekstra untuk tangan kanannya jadi yang ini itu kayak megang batarang ya tuh ya jadi dia tuh bisa dijapit si batarangnya disini disempelin aja ya terus kalau yang ini kalau yang ini tuh versi dia megang si grep linggan selesai sekali jadi ada dua nih kita dapet grep linggan nya nah yang versi yang ini jadi dimasukin kesini nih oke tinggal disempelin aja ke dalam tangan nah kalau yang ini kan grep linggan nya untuk ke musuh ya memang musuh betul banget nah terus kalau yang ini tuh untuk megang senjata nih tuh dapet dua ya kanan dan kiri ini bisa untuk senjata yang tadi aku sebutin yang si senjata Alien kita pegang gini nih kayak gitu ya pas banget ya posisinya atau yang tangan kirinya megang itu Min yang kamu coba nah kalau yang ini ini buat ke tembok atau ke building kan biasanya dia suka manjat-manjat ya bener gak? nah coba aku pasang kayak gini lah ya kurang lebih ya temen-temen jadi agak posisinya tuh agak ke atas gitu terus detailnya juga bagus banget nih jadi kayak senjata betulan warna-warnanya kayu-kayunya gitu loh besi-besinya juga keren lah pokoknya dan senjata-senjata ini tuh ada pelurunya juga kita dikasih nih jadi kita dapet sebenernya ini sama nih yang ini cuman ada beberapa versi kalau yang ini kayak masih belum keluarnya masih kuncuk gitu terus kita juga dapet yang baru keluar banget kayak mau baru ditembakin kan masih agak ngegulung-gulung gitu tuh dan satu lagi yang udah rilis jadi udah kayak semuanya ketembak gitu ada satu lagi juga yang ada tiga mata gitu jadi ketiga arah ya nembaknya iya wah konkret ya sama kalau ini pose tangannya lagi santu ya tangan santai ya oke selain tangan ya kita juga dapet head sculpt untuk si Bruce Wayne sendiri yang cakep banget yang tanpa mask unmask version wow ini keren banget pokoknya mah ini udah mirip banget ya aku sampe terpandang ngeliatnya kayak matanya terus apa sih kayak bentuk rahangnya dan juga dagunya yang belah itu wuuuh cakep banget selain itu kita dapet untuk ini juga nih apa sih mata ya jadi mata itu bisa diganti tapi yang versi pake mask jadi ada yang liri kanan ada yang liri kiri mulutnya juga gak ketinggalan nih ini khasnya batman banget ya adalah dia ada satu yang agak terbuka satu lagi yang lagi kayak marah emosi gitu ya mulutnya nantilah kita coba ya yang emosi nah kita juga dapet ini temen-temen wah ini nih ini sebenernya adalah gadget yang ditaruh disini ya aku bukan batman sih ya pokoknya nanti ditaruh disininya jadi ini mungkin Oppo ya atau Samsung ya jadi loba ele gitu batman nya ya gitu lah tapi ditempel di tangan nanti kita coba aja ya ini dia batman nya wow ini cakep dan keren banget setuju kanis setuju aduh gila ya ini tuh badannya pas aja ya ukurannya ya dan ini yang aku suka ya adalah bagian ininya sih jadi bagian lehernya tuh ini tuh jauh lebih ramping daripada yang versi batman vs superman ya betul kan kalo yang waktu itu bulky banget ya dari bagian sini sampe bawah kalo yang ini tuh kayak udah dibetulin gitu ya jadi ada keliatan lehernya lah sebenernya bahkan disini ada kayak scope-scope nya jadinya kayak leher banget gitu keren aja ya nah untuk suit nya sendiri wah ini juga aku suka banget ya karena ini tuh kayak hybrid gitu loh betul dari versi yang batman vs superman dengan yang jazzy slick kan yang tactical suit nya jadi ini sepertinya yang tactical suit ya jadi kayak versi sendiri tapi lebih keren betul banget itu ototnya Min itu keren banget Min wah suka Nisa otot-ototnya tuh pas aja ya ngeliat atau jadi bulkynya tuh wah segini lah ya dan seperti biasa nih di bagian sini jadi lebih gelap ada logo kalongnya di bagian dadanya untuk bagian lainnya sih sama aja ya jadi kayak sambungan dari bajunya biasa dan dia seperti biasa ada tempat-tempat senjata atau peluru ya di sebelah sini di tangannya ini hati-hati nih kalo main ada yang tajam di sebelah sini ini tuh apa ya namanya ya buat ngelawan musuh juga ya ini kanan kiri tadi aku sempet kecucuk juga jadi tapi temen-temen kalo beliat ya iya dan btw itu di bagian tangannya itu tadi men nih oh iya tadi Oppo kan ini Xiaomi ini Xiaomi nya Batman guys ini kita taruhnya di sebelah sini ini dia jadi ada sistem magnet tinggal di tup seperti itu bikin makin keren ya tuh nah satu hal lagi yang aku suka banget adalah ini dia iya jubahnya wooo jubahnya ini lebar banget bisa kalian lihat ya dan disini ada efek-efek battle damage ya jadi ini bukan karena rusak atau kotor ya temen-temen ya jadi ini kayak efek-efek battle damage yang bikin ini makin keren iya wah berkilau gitu loh tuh keren banget deh Batman nya nah guys jadi kita udah ganti ya Batman nya dengan kepala Bruce Wayne nih iya ganteng banget ganteng banget asik-asik ini dagunya itu loh kan melah terus ada jauh lain sih mukanya gemes-gemes bikin melting iya udah gitu badannya bagus banget nah yang paling penting apa coba apa yang banyak duit men wah ini suami ebol banget kalau kemakmur kita biar mainan terus wuuu keleleh ya nah ini memang kelebihan dari Batman yang versi ini ya dapet hairsprout nya dari Bruce Wayne selain itu kalau kalian ambil yang versi deluxe version ini nih dapet stainless yang gak biasa guys wow spesial banget ya stainless nya ya betul dan kita juga sudah mengganti bed call nya ini matanya dengan yang lirik ke kiri gitu wow dan mulutnya yang agak kebuka jadi emosi gitu mukanya wuuu kayak gitu guys dan untuk ganti ini bagian matanya kita dikasih tools juga sama hot toys nya ini dia buat nyongkel dan naro matanya untuk mulutnya sendiri ini sih gampang manuali aja pake tangan karena ada mahluknya juga gitu deh nah kalau kalian teracuni setelah kita review ini ya kalian bisa beli di king toy show harganya di sekitar 4,5 juta 4,5 juta betul sekali dengan detail sekarang ini ya dari diamanya terus aksesorisnya juga banyak banyak pisan terus ini ganteng ganteng banget keren ya wah ini mah gak bisa dipungkiri guys ganteng maksimal dan hilang berfaya darah wuuu ha 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 ya guys udah jadi itu tadi yes unboxing dan reveal Batman Justice League ya ini versi dilak versi dari hot toys skalanya 1 banding 6 terima kasih buat teman-temannya yang sudah menonton video ini dan jangan lupa sampai dengan selesai jangan lupa untuk like comment dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe karena itu gratis akhir kata aku Nisa ke mana kita pamit untuk diri sampai ketemu di next video bye bye bye